Sampaikan oleh saudara-saudara kita, Ibu Prastika Giovanni, terlalu digital marketing ruang bulu kepada Ibu kami terseretan untuk memulai pelatihan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya digital marketing kita hari sering, Bu. Jadi yang hari ini kita lebih mendalami karakter GMZ, lalu juga ada tiga topik kita hari ini, memulai karakter GMZ, lalu melakukan design thinking, dan juga tes personaliti daya istimewa itu. Nah sebelum mulai, Ibu Prastika Tika Kenalin Dini Zedikir, dengan Ibu Prastika Giovanni, panggil aja kita. Sekarang lagi ambil S22 di MPI ITB, eksekutnya di program, sebelumnya di sanitarior di FSR di ITB, asli padang ya, SMP1, SMP1, SDPo Substansi Logadang, Siti Teba. Lalu emang udah pernah juga ikut workshop design thinking, Mbak Ritwan Kamil dulu di Bandung acaranya. Dan sekarang sedang jadi digital marketing, dan social media manager di Uangburu. Sebelumnya juga digital marketing background-nya. Nah, udah pegang beberapa file, dan juga sering ngajar juga ya. Ini tempat Tika ngajar, udah lumayan banyak koleksi logo. Biasanya dihubungi mahasiswanya buat penyiasat sama-sama impunan. Oke, mungkin biar gak terlalu lama, kita mulai aja tentang GMZ. Nah, jadi hari ini kita akan berusaha memahami dan engage gitu ya, akrab dengan si GMZ ini, terutama di ranah edukasi. Nah, sebenarnya siapa sih GMZ ini? Nah, GMZ itu adalah milikasi terbesar yang ada sekarang ya di Indonesia, grup milikasi terbesar. Sekitar 27 persen total population, 74 juta milion ya, 74 juta orang, dan mereka tuh dilahirkan dan dibesarkan di fase digital. Nah, sekitar 97 sampai 2012 adalah GMZ ini kapan lainnya. Nah, suka-coba-suka, mereka yang GMZ ini adalah calon mahasiswa kita atau mahasiswa kita gitu ya. Jadi, hampir semua, S1 terutama adalah GMZ. Nah, faktor istinya apa aja nih? Jadi, si GMZ ini, karena dia lahir di dunia digital, internet, ada yang sosial media, ada yang Google, mereka tuh punya mindset itu global. Jadi, mereka tuh peduli nih, kayak apa yang terjadi di Korea, apa yang terjadi di Gaget, di Amerika. Kalau kita kan kadang pedulinya yang Indonesia atau daerah kita aja gitu. Nah, mereka udah sampai global mindset, dan mereka jauh lebih open-minded. mereka itu orang-orang yang terbuka dengan perbedaan gitu ya. Nah, mereka peduli sama sosial, dan sangat tech dan digital safety. Jadi, HP ini justru kalau ketinggalan, mereka panik. Lebih panik ketinggalan HP daripada ketinggalan dompet ya. Kayak gitu kalau kita. Mungkin kita juga sekarang kayak gitu ya, ibu-ibu bapak-bapak. Nah, mereka juga kreatif dan fleksibel. Mereka juga punya jiwa entrepreneur, dan mudah beratasi. Nah, tapi sebelum Tika lanjut, pengen juga dengar cerita dari ibu-ibu dan bapak-bapak tentang bagaimana pengalamannya melatih atau mengajar GMZ. Kebetulan kemarin Tika dengar di dalam ruangan serafat ya, boleh di-share bu? Oke. Terima kasih. Saya punya pengalaman yang ajak, cuma gini aja. Sekian lama, nanti saya 20 tahun, mengajarnya di keuangan. Saya sebenarnya enggak suka dengan keuangan, tapi jalan hidup saya di keuangan. Sampai Allah, ya, sampai Allah akhirnya menyelesaikan istilah saya di keuangan. Jadi akhirnya saya berpikir, saya amati-amati-amati. Mereka itu ternyata takut dengan keuangan karena berhitung. Ya, kalau menghitung segala macam, segala macam, akhirnya saya bikin gimana sih caranya menghitung. Saya tidak pernah ajarkan mereka bagaimana menghitung, tapi saya ajarkan asik ya, ternyata kita buka, inilah dulu laptop kalian, buka komputer, saya masukkan ke labor. Nah, ternyata di sana itu mereka lupa dengan hitungan. Jadi mereka asik ngerjainya, tapi mereka tidak sadar kalau rasanya mereka bisa kasih suplemen buat senang dengan hitungan. Pas kalau sore-sore, ketika bimbingan, saya minta ditemani. Besok kita kumpul ya, kebetulan yang di sana nggak kenal apa pas di kampus itu. Nah, terus kami duduk-duduk aja di sana sambil bimbingan skripsi gitu. Mereka lihat aja. Terus ternyata siapa bilang keuangan itu mengerikan, kata saya gitu. Ternyata itu yang membuat kesan mereka. Terus pas misi KFS, terus misi konsentrasi, ternyata yang biasanya biasa-biasa saja. Ternyata mereka milik. Saya jadi kaget-kaget loh. Kenapa kamu tiba-tiba menilai keuangan? Kata saya, tapi tidak susah keuangan. Ini beda, kata keuangannya ternyata nggak sepul. Terus saja yang bisa ini kaca, coba-coba. Yang dulu juga saya sebenarnya mengajarnya biasa juga. Tapi karena mencoba, oh ternyata anak-anaknya sekarang familiar dengan hukuran. Oh mungkin itu yang mengajar yang dibintarkan. Belajar dan ternyata memperlihatkan. Baik, terima kasih Ibu. Ya cerita Ibu juga, kalau masa Ibu cerita sebelumnya sepini yang memiliki kelas pulangan tapi dengan cara Ibu berganti gitu ya. Lebih well done, lebih hangat, memperlihatkan teknologi, jadi rame ya Ibu kelasnya. Terima kasih Ibu. Nah mungkin kita panjang. Jadi mereka ini memang selain sosialnya tinggi, mereka juga sangat-sangat peduli sama sosial media gitu. malah ada yang panik kalau followernya turun gitu ya. Atau kerjaannya ambil status bikin TikTok. Kadang-kadang dia kayak lumayan sih jombin-jombin gitu. Kadang-kadang dibikin TikTok gitu. Nah mereka sangat-sangat suka sosial media untuk entertain dan unlimited scrolling itu hiburan bagi mereka ya. Dan itu untuk performa sendiri. Nah oleh karena juga suka tidak suka, kita sebagai pengajarnya juga harus terjun ke dunia sosial media nggak usah semuanya pilih aja satu yang mungkin nyaman. Anggapkan nyamannya cuma di WhatsApp dan sharing foto-foto di WhatsApp story gitu ya. Atau kalau bisa lebih ke Instagram ini ada dua, ada empat cowok-cowok. Yang pertama sang ini brosen di ITLT Metal Hudi dan dia sangat-sangat sering bikin real. Jadi barang anak-anak yang ingin bersama dia di rumahnya gitu ya. Dan dia cerita juga dia mencari talent akan baik bahkan ada di secara-cara. Nah baik calon masisla atau calon orang tua masisla dikira senang kalau dia ada jadi ketika orang tahu misalnya ada bapak-ibu yang lumayan terkenali misalnya itu dia nggak jadi di UBH loh. Ini seru ya kalau ada dosen kayak gitu aku mau juga lah masuk UBH gitu. Jadi benar-benar bantu mengubah persepsi orang dengan tadi kita aktif di sosial media. Lalu di sebelah kanan ada aksisi manis ini teknisi real IPB juga bedanya dia lebih sering format tulisan atau kayak karusel gitu. Jadi nggak harus semuanya berikut video. Kadang-kadang kita karena yang berada di sosial media gitu ya. Kita boleh kadang-kadang masukin ilmu-ilmu tentang pelajaran dengan form-up yang lebih terkenal bahasanya terkenal selamat. Saya menjelaskan keuangan dengan analogi apa gitu. Jadi itu menarik mereka juga. Kalau dibuka di bawah itu di TikTok dan di sini dosen lupa nama kakusnya di mana belinya kakak dan dia nge-branding dirinya dosen kakseler gitu. Jadi dia sering jalan-jalan. Sedangkan PSMASD ini kebetulan teman saya dia adalah dosen di puisi Surabaya dan dia terkenal karena dia mengklaim dirinya adalah dosen online maksus online. Jadi dia sering cerita tentang bagaimana cara sedang kutip sih segala macam. lebih banyak tips protester ini. Nah yang tadi aku juga bilang mereka bahkan belajar tulah TikTok. Sekarang gengar mencari apapun melalui TikTok. Buka Google kalau kita masih Google Mereka TikTok. Mungkin kita pas satu lagi kayak GPD ya TikTok. Nah karena apalah TikTok kalau ada video dalam aja dan TikTok Mereka ini kan memang suka yang singkat-singkat gitu ya video video TikTok makanya ramai banget yang disini. Nah yang tak lupa dan ini saya sarankan adalah GZ suka humor suka plays yang kayak ini main college expedition reality gitu waktu aku ngajar di FOU dulu itu awal pulang pelajar itu tidak tulis atau itu SFD itu kayak pertanyaan menari menari jauh yang yang itu memang hiburan aja jadi biar-biar cair atau di jauh istirahat misalnya dari mereka yang istirahat mereka istirahat di slide kita juga selipat main-main ini jadi misalnya mereka udah mulai turun ini sudah capek nanti sedih lagi memang mereka suka humor karena memang lingkungannya kayak gitu nah tapi yang kurangnya dari mereka adalah mereka semuanya instan jadi apa-apa tuh umumnya cepat aja gak mau effort lebih sangat instan dan punya attention span yang rendah alias mereka gak bisa berlama-lama kuliah kayak 2 jam langsung udah pusing mereka cuma 30 menit dan mereka itu multitasker jadi bisa sambil kerja juga gitu ya nah tapi mereka suka cerita gitu ya storytelling jadi gimana ini cara kita mengajak mereka untuk tertarik dengan kita ngajar adalah dengan cerita jangan langsung berikan teori aja tapi kasih cerita yang bikin teori nya tuh mudah dipahami nah yang paling penting juga mereka tuh sangat peduli sama mental issue dikit-dikit aduh lagi mental issue dikit-dikit aduh kayaknya aku ini tapi justru disitu peran kita sebagai pengajar yang kayak juga merasa nyaman ya memang suka tidak suka mereka tuh sobe degradation kalau kata mereka kesali jadi memang agak lunak lembek kehidupannya sangat mudah instan gitu ya apa-apa ada tapi kita juga mungkin jangan galak juga gitu ya malah mereka nanti makin enaknya kalau sama genza tuh memang ya dibawa bagaikan anak gitu ya bagaikan adik nah tapi yang menariknya lagi mereka tuh sangat suka transparansi transparansi keuangan jelas dosennya ini siapa bedanya apa maka kalau bisa mereka tahu karakteristik kita jadi mereka tahu cara berkomunikasi dengan kita nanti akan dijelaskan di DSC jadi kita juga bisa nih ngasih tahu anak-anak kita eh DSC ibu atau bapak ini nanti kalau ngomong sama bapak kayak gini ngomong sama ibu kayak gini jadi mereka tuh gak menduga-menduga aku salah ngomong sama dosen gitu kan nah mereka juga sangat suka autenticity ini alias kayak ada ciritasnya gitu oh kalau padu tadi ciritasnya kalau lagi di kelas suka ngasih hadiah ciki-ciki gitu ya jadi kayak harus unik-unik nih dosennya gitu harus ada brandingnya gitu itu pentingnya juga dosen mengenal dirinya sendiri dan buat personal brandingnya baik itu mau di online mau di kehidupan kuliah saja dan warm environment juga freedom mereka tuh suka dikasih kebebasan gitu ya nih kayak ini kan yang satulisme nganya siapa yang US2 ke Amerika semuanya ngangkat ini kan inspiring ya kayak gini dan ini warm environment ini kelihatan bahwa oh ternyata dosen-dosen di ITB itu gak serem ya dia asik ya gitu bahkan bisa masakin makanan buat mahasiswanya gitu jadi mereka bisa mengaruh apa membangun narasi tentang ITB itu dengan dosen-dosen hal ini nah learning style-nya sendiri genza ini adalah learning by doing mereka suka praktis lalu nanti ekonat 11 yang satu lalu kreatif idea dan teknologi flexibility dan adaptability independent soft directive collaboration social interaction dan visual juga multimedia learning nah learning by doing ini gimana sih tentunya ditasih banyak projek dicemplungin dulu lah dan mereka juga suka tuh kalau ada kerjasama dengan alumni dengan industri lalu dikasih magang nah mereka lebih suka kayak gitu karena mereka memang di otaknya tuh gimana ya cara kerja gitu kan nah ketika kita cobain dicemplungin kerjaan itu meskipun dalam bentuk internship mereka akan senang banget oh ternyata ada gunanya juga yang belajar finansial oh ternyata ada gunanya juga yang belajar membangun jembatan kita ini cuma hitung-hitungan doang tapi ternyata ada praktikalnya nah lalu mereka suka kalau kita tuh kasih elemen kreatif idea dan teknologi misalnya kalau kita ada VR boleh lalu kita pakai itu jumpboard namanya online correlation tool jadi buka aja jumpboard google gitu kan ya nah nanti anggapan kita bikin pendapat mahasiswa tentang kelas kita itu dia boleh ketik-ketik disitu animos atau kita ngajak mereka brainstorming bisa pakai itu juga lalu yang sering gampang juga di dosen aku di ITB itu kasih kuis kuisnya online bukan kuis di ini soalnya online itu terlihatan kayaknya siapa yang paling cepat jawabnya bisa pakai kuisis pakai kahbud gitu ya nah terus juga karena mereka suka belajar sendiri ya dia itu self-directed dia flexible kalau bisa kita sediain LMS-nya yang berarti saja ada google classroom gitu kan jadi misalnya apa materi-materi mereka baca ada di situ semua gitu nanti mereka yang ngebagi sendiri nih oh aku mau baca ini dulu baca ini dulu gitu lalu gamification bikin kelas itu merasa kayak main game bagi mereka ada hal-hal yang menyenangkannya dan tentunya ice baking kayak tadi bikin pois-pois tentang praktis misalnya atau bisa juga bisa tentang pelajaran tapi dibikin lucu nah lalu yang menarik lagi based on Risa Tika ya di Genzak ini mereka tuh suka kalau tugas tuh nggak spesifik gitu dikasih multiple option kamu mau SI mau dijadikan video kamu mau topik yang mana A, B, C, D kita sediain jadi jangan langsung ini aja yang wajib gitu justru mereka pusing kayak gitu karena kadang mereka nggak interes di situ kayak ini Tika betul-betul dapat kuliah ya finansial kemarin yang cukup pusing karena memulukan bener-bener Tika tapi di uasnya dia masih ada empat mau capital structure atau dividend payout gitu jadi kita bisa milih oh yaudah dia pengen milih yang D aja kayaknya aku lebih ngerti yang D nah masisku suka kayak gitu tapi mereka mungkin tidak 100% mengertikan ada beberapa bagian yang mereka paling mengerti dan juga formatnya jangan harus formatnya selalu SI bisa mungkin diberikan formatnya bikin deck bikin slide atau formatnya bikin video karena kadang masisku dia suka punya interes masing-masing terus do that atau deadline agak fleksibel boleh mereka nego misalnya yaudah di seminggu ya nanti mereka gue tombol lo tiga hari lagi yain aja kan mungkin ya anggapan itu masih bisa kita jari nah lalu mereka juga punya berbagai macam learning style kan ada yang visual ada yang auditory ada yang kinesthetik nah itu kita akomodit oh ada yang sukanya dikindek ya nanti dibolehkin nah ini ada yang menarik juga dari Risa Rika bilangnya kalau kita mengajar Gen Z malah classroomnya itu digunakan buat diskusi tapi mereka sudah nonton atau baca dulu apa yang mau kita jelasin di kelas jadi kelasnya jangan dijadiin tempat menjelaskan tapi tempat berdiskusi gitu lalu blended yang tadi kita kalau bisa punya LMS ada taruh file di situ jadi mereka punya recap juga kan dan mereka tuh suka open-ended question yang gak ada akhirnya jadi pertanyaan-pertanyaan yang provoking itu mereka suka lalu kita juga harus ajarkan mereka tentang information literasi kadang kan mereka ngambil sumber nih dari internet cuma kadang gak jelas sumbernya apa harusnya diajarkan nih loh kalau cari tuh di jurnal cari tuh di website-s website yang available lalu memang kita harus memberikan banyak sekali tipe materian jangan cuma sekedar S atau jangan cuma jangan cuma sekedar kasih jurnal-jurnal aja tapi mereka mungkin ada yang lebih suka nonton YouTube ada yang lebih suka ya deh nah selanjutnya adalah mereka tuh paling suka berkolaborasi dan interaksi musial jadi kita tanyain feedback sama temen-temennya gimana kelas ini atau gimana temen yang ini gitu dan review session lalu kalau bisa antar jurusan itu juga ngadain kerjasama misalnya teknik sipil dengan arsitektur bikin collaboration project misalnya ekonomi dengan bisnis misalnya ada yang collaboration project misalnya teknik lautan dengan yang ini perserayaan kesisir waktu udah habis penjurusan misalnya yang dari teknik sipil dengan teknik lautan bikin collaboration project jadi mereka tuh suka wah menarik bukan hal yang biasa aja bukan yang cuma dari jurusan aku doang lalu mereka juga bisa kita bikinkan study group kalau kita dulu di MBA namanya CDCAT jadi study group ini memang orang-orang yang akan selalu bekerjasama bareng-bareng mintasin tugas bareng-bareng dan kalau bisa mereka jadi sukses bersama gitu nah lalu mereka kalau bisa juga kita kasih mentoring program mungkin dengan kakak kelas atau senior-seniornya udah sukses diajakin ke kampus cerita dan kolaboratif learning experience misalnya bikin event bersama semua siswa dan dosen gitu entah itu kompetisi kompetisinya juga bisa loh buat anak-anak SMA jadi anak-anak saya lihat ini sudah tahu beker tetap kampus karena karena dia ikut kompetisi itu yang tadi juga dijelaskan ya sama Bapak kita kalau untuk Gen Zed itu dia suka project best learning jadi memang kita berikan project-project dan juga izinkan mereka apa ya untuk apply creativity di situ jadi projectnya jangan sudah pasti hasilnya tapi project yang sangat bisa dikembangkan berikan juga kebebasan mereka mau pilih topik apa pendekatan apa gitu kan ya dan kalau bisa project-project yang benar-benar bisa diaplikasikan ke dunia nyata kayak gitu nah mereka juga suka kelas-kelas yang mungkin kecil tapi diskusinya aktif ada debat ada kolaborasi antar tim dan yang paling penting juga mereka karena anak-anak visual banget jadi kalau bisa kita masih ngasih referensi atau ngasih info dengan visual misalnya dengan pakai visual notes infografis gitu ya karena mereka biasanya kalau ngeliat itu seneng gitu tapi kalau ngeliat tulisan semua aduh busing nggak nggak mampu lagi pakai mind map juga bisa atau kalau ketemu ada podcast atau bapak ibu bikin podcast share ke mereka ketemu misalnya ada tiktok lagi scrolling ada tiktok yang menarik dan galvan dengan tugas mereka share aja terus mereka kayak kaget ih peran kali dosen kita tau pula dia main tiktok gitu kan tau pula dia cara nge-share tiktok nah yang terakhir adalah mereka butuh role model karena kan mereka hidupnya tuh banyak kebisingan ya penuh dengan distraksi jadi ketika ada role model yang ada di kampus kalau bisa gitu ya termasuk dosen-dosennya mereka akan senang role model sebagai lachron learning karena mereka juga dapat sharing nih saya kayak ibu dulu kayak tadi kan ibu dulu kuliah minus juga susah gitu tapi ibu coba senengin jadi ketika dia dengar-dengar cerita kita tuh mereka tuh nggak transaksional hubungannya sama kita tapi oh kata dosen itu juga punya struggle dulunya sama kayak kita dia juga berjuang sebelum jadi dosen itu mereka juga ada tahapnya nah itu yang bikin mereka lebih akrab sama kita yang mati nah sekian untuk yang bagian yang Z kita lumayan kejar tayang jadi ketika mau masuk ke design thinking atau ada pertanyaan dulu mungkin bapak ada pertanyaan dulu atau ada yang kurang jelas aman tadi ada yang nggak ngerti atau alhamdulillah insyaallah ya semoga bisa diterapkan di kelas-kelasnya di jadi kayak asatoism atau itu halisemin kita belajarnya jadi kita belajar gimana saya bikin konten kita belajar bikin marketing target audiens nanti resmi karena memang penting kalau enggak kan kampus kita ini dikenalnya nggak cuma karena namanya doang bisa dari dosennya bisa dari mahasiswanya malah bisa dari ada yang viral ya petugas kebersihan cantik ada ajangan kayak gitu kan jadi memang semuanya itu berkontribusi sebenarnya buat kampus ini kalau kulitnya bisa naikin misalnya mahasiswanya bisa naik ya 10-30% untuk di tahun ini oke kalau tidak ada pertanyaan kita masuk ke design nah design thinking ini sesuatu yang kita pelajari juga di kampus terus juga pernah ikut acara di pendopo bareng Tengkamil ya jadi lumayan sering digodok tapi apa sih design thinking itu gitu ya nah ini tuh adalah salah satu cara untuk problem solving yang sangat human centered jadi sangat sangat berpengaruhi di human nya gitu kan ya dan ini sangat banyak digunakan orang-orang untuk mencari solusi dari masalah-masalah dan dengan cara yang kreatif nah dia tuh ada beberapa tahap jadi pertama empathize empathize ini kita harus divergent thinking artinya apa kita bebaskan sebebas-bebasnya pemikiran kita untuk menarik info-info ketika kita empathize lalu define di define kita agak convergent tunggu kita coba fokus ke sini dulu kita mau begini aja nanti ketika kita ideation kita diherjain lagi oh kita punya 100 ide boleh ditar aja sama dulu nanti ketika kita pilih mana yang mau diprototype dan test itu kita convergent jadi emang ada 5 tahapnya empathize define idea prototype dan test nah tapi ketika kita mau panizat ini tadi kalau bisa tujuannya tuh emang benar-benar diminati orang gitu kan ya lalu bisa diwujudkan dan viable ini lebih ke emang benar-benar menghasilkan hasilnya profitnya gitu nah ini tuh memang still kalau ya gak akan ada putusnya gitu ya misalnya ketika kita setelah empathy kita mau pilih define kita definisikan masalah kita lalu kita nyari ide nanti setelah nyari ide kita bikin prototype kita test tapi kadang hasil kita tes belum maksimal balik lagi ke fase empathy atau balik lagi ke fase idea jadi dia memang akan secular seperti gitu nah di empathy sendiri memang kita lebih ke user research jadi kita lihat apa behavior-behavior dari user kita kita mapping-nya nih oh dia punya motivasi apa perasaan apa attitude-nya apa gitu kan ya kita bisa riset langsung bisa dengan diskusi sama tanya user-nya bisa dengan teleponan nah nanti dia akan bisa kita masukkan ke namanya empathy map empathy map ini kita bisa taruh tuh disitu oh apa sih yang lagi mereka pikirkan apa sih yang lagi mereka rasakan apa sih yang mereka lihat biasanya yang mereka ucapkan dan lakukan yang mereka dengar gitu ya kan kita juga bisa naruh pain dan gain-nya ini ada contohnya yang lebih kompleks dan ini contoh yang kira-kira kalau udah diisi ya biasanya pakai sticky note nah ini salah satu contoh yang kita berikan untuk orang-orang misalnya siapa yang kita empathykan oh kita mau empathy gen Z 17-20 apa yang butuh mereka lakukan mereka butuh pelayan kuliah gitu ya nah apa nih yang bisa mereka lihat oh mereka bisa lihat gedung buhatah konsernya website-nya social medianya nah apa nih yang mereka katakan biasanya aduh bingung nih mau kuliah dimana itu dicatat aja mau kapus yang asik lah atau kayak pengen jurusan yang emang ini jadi itu dicatat semua apa yang mereka bilang lalu apa yang mereka lakukan sekarang mereka lagi sekolah lagi les mereka lagi riset informasinya apa mereka cari informasi atau nasihat-nasihat dari teman dari kata kelas gitu ya nah apa yang mereka dengar gitu kata guru BK aku cocoknya kuliah ini ya itu kan bisa mereka dengar kan waktu lagi nyari kampus kata seniorku menipul ya disini gitu itu mereka dengar juga nah apa yang mereka pain gitu ya yang mereka sakitnya mereka tuh gimana sih karena mereka tuh biasanya fear of missing out FOMO gitu ya jadi kayak ih kok tonton aku gini-gini jadi FOMO takut ketinggalan ada pressure juga dari teman-temannya lalu kebanyakan informasi jadi bingung kan ada kampus PTN ada 30 misalnya kampus PTN ada 30 jadi bingung gimana gitu lalu mereka juga takut biayanya gimana nanti terus gak jelas nih masa depannya gitu kan lalu di gengnya mereka akan mendapatkan apa oh kalau mereka kuliah mereka dapetin education dan skill mereka dapat personal growth dan carried opportunity nah untuk yang di bawah apalagi sih yang kira-kira bisa mempengaruhi mereka itu kayak social influence atau peer pressure jadi kayak kalau di sekelilingnya semuanya pengen masuk A pasti dia juga pengen masuk A gitu itu tuh maka terpengaruh lalu ambisi dia sendiri aspirasi dia dan mencari kebebasan untuk dirinya sendiri nah setelah kita tadi mendapatkan F&M kan kita jadi tahu nih kayak gimana sih target user kita gitu ya apa yang mereka dengar rasakan itu kan membuat kita jadi paham banget mereka dan ketika kita mengeluarkan ide-ide nanti kita bisa ngasih yang terbaik juga nah setelah kita empathize kita masuk ke fase define jadi define ini adalah kita menjelas kayak memperjelas mereka tuh butuh apa sih problem apa sih yang harus kita selesaikan gitu kita bisa mulai dengan kata-kata how might we jadi bagaimana kalau kita gitu kan ya nah ini ada beberapa contoh misalnya how might we create interactive online platform yang ngebolehin si Genzat ini lihat universe kita virtual kita jadi bikin mereka tuh gak perlu kesini dulu tapi mereka bisa melihat virtual bu BHA dari 3 kakus mereka bisa melihat sangat virtual ini dulu kita pernah merasai banget kalau 2012 bahkan ya itu kita gak pernah DTB tapi DTB itu virtual virtual di bikinkan mereka sendiri sama yang tadi nah atau bisa juga how might be ingkatin social media kita influencer dan sudah rambasador untuk ngajak Genzat tertarik dan excited dengan institusi kita lalu bisa juga streamline how might we streamline the patient process karena kan proses misi ini cukup panjang jadi emang kalau kita bisa dipersingkat pasti akan lebih mudah buat Genzat atau tentang finansialnya juga nah agaklah kita mau yang how might we leverage social media kita masuk ke fase idea sebenarnya ini ada yang kata saya VS itu mungkin boleh dibagikan terima kasih jadi untuk bikin ide itu kita harus membebaskan diri kita dari kepikiran macam-macam kita bikin divergent thinking ada beberapa hal kita think of the book lalu brainstorming mind mapping sama scaper technique tapi yang akan kita agarkan hari ini adalah crazy egg crazy egg ini adalah kita lipat dulu atau kita bikin garis kotak 8 gizi disini crazy crazy egg ini sering banget kita lakuin di kantor biasanya untuk cari ide cepat jadi ada 8 kotak depan belakang biasanya dikasih waktu yang terbatas dan kita harus tumpahkan semua ide ide yang kepikiran di 8 kotak ini nanti bisa ada 8 kotak kita pilih mana ide terbaik dilintarin pindah lagi ayo ide lagi 8 kotak lagi jadi simple tapi bikin kita untuk berani think of the book contohnya kayak gini jadi ini lebih brainstorming aplikasi jadi bikin flow aplikasinya gimana atau kayak bikin aplikasinya jadinya seperti apa gitu nah kalau kita kan sekarang masih kotak putih kosong tadi kita ada how might we adalah how might we leverage social media influencer student ambassador and engage against student to build excitement about our institution nah kira-kira kita bisa ngapain nih di social media antara influencer juga konten seperti apa yang kita mau bikin atau kayak kita mau kerjasama dengan siapa itu tumpahkan di sini boleh ya di bawah kita tunggu di kasih waktu 10 menit gimana apa yang kepikiran aja tentang social media tentang kontennya tentang influencernya tentang bagian mana dari OWH yang mau di shoot itu tumpahkan aja karena nanti ide-ide ini berharga jadi kumpulin semuanya kan oh ada ketemu nih alahnya banyak yang pikiran sama apa yang ini oke kita coba sekarang 10.08 kita coba 10 menit ke 10.18 ya meningkatkan gimana sih Gen Z itu jadi tertarik sama kampus kita melalui dunia digital social media oke 10.09 tanggung 10.10 aja deh 1 menit lagi enggak belum jadi coba buat ide sebanyak mungkin mengenai bagaimana caranya kita mengajak Gen Z untuk tertarik dengan kampus kita memanfaatkan social media oke ya satu kotak satu ide aja tapi kalau bisa idenya lumayan jelas ya di lawan oke kita mulai dari sekarang 10 menit selamat menikmati Terima kasih. 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 Kemudian yang keempat, ambasador yang relevan dengan nilai-nilai di Bung Hatta. Nah ambasador ini mungkin jadi salah satu tantangan agar nilai Bung Hatta ini representatif ke diri ambasador. Ini mungkin agak susah. Cuman ini perlu dilakukan. Bahkan di kampus-kampus yang pernah saya datangi, di dalam Darula Negeri, mereka tidak hanya punya brand ambasador yang diupdate terus setiap tahun, tetapi juga mereka punya maskot. Jadi setiap ruangan, setiap tempat, mereka akan kacangkan maskot tersebut sebagai representasi nilai. Kalau di universitas saya dulu, universitas sekolah lumpur, karena dia IT, maka maskotnya adalah robot yang nuansanya visualistic. Jadi kita bangga. Dan robot itu menjadi ornamen oleh-oleh segala macam. Di gerbang utama itu yang menunggu kita itu robot maskot tadi. Kita gak punya. Yang selalu dibanggakan oleh mahasiswa Tugu Bung Hatta, yang mana backgroundnya adalah bangunan tua. Saya sendiri, karena kalau bangunan tua, mohon maaf, yang pustaka itu, saya gak menarik. Apalagi pintu masuk ke, mohon maaf, bukan, kemudah I.O-nya, tapi bangunan tua tua. Jadi, kita mau memberi pelayanan lebih, justru kita mendanggret pelayanan kita sebetulnya. Nah, kemudian berikutnya, yang ini memang mengibatkan mahasiswa untuk bikin kolonan di kelas, kan si cidak waktu. Nah, di prodis saya ini sudah dilakukan. Bapak kasih waktu 15 menit ya, you can do everything. Bisa-bisa kalau bantu-bantu iku, balik-balik, misalnya orang menurut saya, dengan LKT, di LKT memang laparatu yang 62. Itu kira-kira tidak laparatu yang 2. Bagian ini jangan masuk ya, karena ini jelek. Bagian ini jangan masuk ya, karena ini jelek. Ada yang bilang, kalau gitu kita gosokin video, Pak. Kenapa? LKT-nya juga panggilkannya di Siko, misalnya LK-9. LK-9 itu, kemudian berikutnya, di Bung Hanta ini, saya rasa, kalau kita bicara infrastruktur fasilitas, rasanya saya belum menemukan. Tetapi kalau kita punya kemauan dan kemampuan, minimal satu kampus, kita ada tiga kampus, ada satu kampus yang punya satu fasilitas yang dibanggakan, minimal seperti co-working space yang terintegrasi dengan e-sport. Mungkin ya, co-working space itu adalah, co-working space itu, kalau misalkan saya ke kampus tiga, saya bingung gitu loh, kampus tiga itu menariknya di mana ya? Tempat sport yang menariknya di mana? Lekan sudah mencoba, membikin ala-ala cafe, pojok belajar. Jadi ada campingnya, ala cafe. Tapi belum maksimal juga saya rasa. Kampus satu apalagi? Kampus dua paling menyeramkan. Apa? Kampus? Soalnya itu saya, soalnya itu saya, ibu-ibu. Kampus dua akan kita bicara, di mana yang paling menarik di situ? Desa. Enggak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Masih saya selalu bilang, Pak, ada lift, ada lift tapi bengkar, mati semua. Ada lantai tapi bergelompang. Jadi, ini juga gitu loh. Dan kemudian, ini adalah co-working space, terintegrasi dengan sport. dan itu open set-set-set-set-free. Karena, saya lihat di kampus tiga, dia punya ruang aula dan mentor. Yang order itu, kalau free, dia banyak. Komunitas. Berikutnya, di nomor tujuh, kerjasama dengan komunitas Gen Z. Nah, Gen Z ini, mereka punya banyak komunitas berdasarkan selera. Mulai dari komunitas yang suka manga, suka komik, sampai komunitas olahraga. dan keakrapan bonding mereka dapat di situ. Jadi, kalau kita dapat komunitas ini, saya rasa juga perlumnya tinggi. Kemudian, yang terakhir adalah, tawarkan siswa berprestasi untuk masuk kuliah ke Bung Hatta itu melalui skema khusus. Agar kenapa, siswa berprestasi di kelas biasanya bikin magnet kecumburuan oleh kawan-kawannya. Kemana pilihannya akan berdampak pada pilihan kawan-kawannya. Ini, saya rasa kita belum punya skema khusus-khusus untuk siswa yang berprestasi. Itu ada banyak yang ini. Oke, yang ke-9, enggak ada ya. Terima kasih. Ini, saya rasa diperlukan. Terima kasih. Ya, ini sebetulnya waktu beberapa minggu diskusi sama bu Rector juga sempat kepikiran. Apakah Bung Hatta butuh branding? Dan, aku menyarankan, coba ke BHA kampus kreatif. Dan, ini keluar banget nih, di e-sport. Menurutku ini menarik banget. Mungkin enggak ada kampus yang bisa memfailitasi itu. Mungkin, kita sebetulnya kepikiran apa? Konten kreator, ada jalur kursus, bagaimana. Cuma, menurutku e-sportnya kan menarik. Karena, banyak kok orang-orang yang memang suka game, tapi dia jadi takut untuk kuliah, karena takutnya nanti enggak didukung di beli kampusnya. Terima kasih, Pak. Mantap banget ide-idenya. Oke, kita lanjut ke sebelah sini, satu orang. Boleh, Ibu? Terima kasih, Ibu Tika. Jadi, tadi karena di sosial media, jadi saya fokusnya yang sosial media-nya ajar. Yang pertama itu, yang tadi itu, oh, saya nempak. yang pertama itu, field labur, itu masih belum ada. Terutama untuk yang Prodi, ya. Saya lebih keingin ke Prodi. Kemudian, kemudian, sharing by student. Jadi, ini, yang diiniin itu yang masih kebaru sebenarnya. Jadi, ketika mereka itu baru lulus, kemudian masuk Ibu Hatta, konser ke KMP itu, kita udah mulai buka sharing-sharing dari mereka, pengen KMP di Bu Hatta, itu seperti apa. Karena mereka kan masih ada itu koneksinya dengan gila-gila-gila di sekolah. Misalkan itu, kita lombarkan. Itu. Ya, kemudian, Ipna Alumi yang kita share, ya. Kalau kita lihat, Ipna Alumi itu sebenarnya luar biasa kalau dari Bu Hatta itu banyak yang menjawab-jabat, tapi itu masih nggak nampak sekarang. Jadi, itu saya rasa juga bisa menambah apa ya, pengetahuan dan juga motivasi juga bagi yang mau masuk dan juga yang sudah kuliah. Karena, kadang-kadang terakhir-akhir ini kan cuprah kita kurang kurang geget lah. Kemudian, kita juga perlu terus-menerus dan share apa saja keuntungan-keuntungan kita. Kadang-kadang kita sudah tapi maksudnya yang nggak tahu, gitu. Iya. Kemudian, sharing program bulan. Nah, jadi mungkin di kalau diakutkan situ, kita bercana mau ada program-program seperti pelatihan-pelatihan, kalau bisa kerjasamanya langsung dengan LSP dan juga BNSP yang bisa jadi kompetensi mereka nanti mahasiswa. Kemudian, ada juga sharing atau destinomi dari user. Jadi, misalkan dari perusahaan, tempat alami kita bekerja atau dari tempat mereka magang. Dan seperti itu. Kemudian, juga sharing dari lembaga-lembaga mahasiswa. kegiatan-kegiatan mahasiswa itu juga di share dan juga di apa ya. Tapi sekarang mereka mahasiswa itu sudah cukup bagus dan bagaimana. Mereka sudah mereka share. Kemudian, gompa-gomba konsentrator dari mahasiswanya. Karena biasanya murid-murid itu mereka lebih percaya kepada sendirinya. Bukan kepada mereka lebih percaya apa kata aluninya, apa kata seniornya. Jadi, itu saja. Baik, terima kasih, Mbak. Kalau saya kayaknya lebih entertain banget ya. Karena targetnya targetnya tadi kan biar genzinya tertarik masuk ke Nalpus kan yang Mbak Tika yang pertama itu promosinya lebih genzin gitu. Jadi, mungkin kita promosinya lewat media sosial ya. TikTok apa yang tadi ada di kita ada di media sosial ya. Kemudian lebih mempercantik kampus selera Hinzi gitu ya. Jadi, genzin sekarang itu kan dia sukanya ekspornya lewat media sosial foto-foto gitu kan. Kemudian apa nanti dia kalau ada kampusnya ini bisa jadi tertarik gitu kalau kampusnya cantik. Kemudian setiap dosen punya media sosial ya. Sehingga semua dosen yang ada sekarang itu kan yang pertalian Pak Genzi semua nih. Saya yakin semuanya punya media sosial yang keren-keren banget. Apalagi Pak Azul keluarnya banyak banget Mbak Tiga. Ya, jadi harapannya sih begitu ya untuk menarik Genzi. Lebih yang pantis-pantis aja ya. Kemudian ada kegiatan kekinian antara atau program ya, program pembelajaran mungkin perbanyak student mobility study tour gitu ya. Kemudian apa sih perbanyak itu kunjungan industri kemudian untuk yang fomasi itu memang lebih banyaknya ke project dan lain-lain. Kebetulan kita di QS program itu sudah selalu ada gitu ya. Sehingga waktu kita melakukan kegiatan pasti kita nanti kan foto, posting, dan lain-lain. Jadi ada ketertarikan wah ternyata di jurusan ini banyak jalan-jalan ternyata ya. Yang sini suka gitu ya. Jadi itu yang nomor berapa itu mbak? Nomor kemudian WhatsApp biasa aplikasi yang kita gunakan untuk memberikan materi itu aplikasi yang kekinian gitu percampuran materi yang kita biasanya kasihkan YouTube atau apa mungkin kita campur nanti kita adopt dengan memasukkan video TikTok YouTube dan lain-lain sebagainya gitu. Kemudian pimpinan yang entertain pimpinan yang entertain ya yang lebih entertain dalam artinya mungkin gak semuanya juga entertain nanti kampus jadi kayak sekolah entertain gitu ya. Jadi kalau di saya pimpinannya mungkin ada beberapa pimpinan yang entertain ya di fakultas atau di mana sehingganya kita itu kan dosen itu levelnya gak sama semua patika yang disini mah genzi semua saya hadirin ya tapi yang di senior-senior kita gak ini gitu loh maksudnya di saat kita udah memperlakukan genzi di kelas dengan metode-metode yang membuat genzi tertarik ke kita kalau kita satu dengan dosen senior beda banget loh gitu jadi kadang-kadang mahasiswanya bingung nah itu mungkin bagaimana cara mengadakan pimpinan lebih entertain nanti kemudian lebih sering mengadakan workshop pelatihan tentang apa-apa aja sih yang disuka genzi gitu ya sehingga mereka memang tertarik untuk sekolah di Bungkata atau Bungkata itu beberapa satu lagi ya gila ya saya ini ya banyak tempat foto foto tapi udah masuk ke kampus centik tadi ada kostum kekinian dari semua dosen mahasiswa dan teknik dalam artian mungkin ada kostum seragam kostum angkatan dan lain-lain gitu ya gitu ya gitu ya itu untuk membuat tertariknya genzi makasih mbak satu kenalkan saya mbak tika ya saya Wiyofi dari dosen panggota sekol penyelesaian semangat mungkin ini saya lebih mahasiswa yang mudah-mudahan di panggota saja ya ini sambil komosi ini mbak tika satu kita mungkin bisa share semua foto-foto kenyata yang melibatkan dosen dan mahasiswa ya tujuannya disini juga dalam ajang promosi satu kemudian ini yang rutin saya lakukan mengadakan field trip tiap semester ya jadi tujuannya itu adalah untuk mempraktekan teori-teori karena dihukum itu memang banyak teori-teori ya mbak tika kemudian mengunjungi instansi terkait misalnya kita pergi ke medan pengadilan niaga kenapa ke medan niaga karena di padang tidak ada medan niaga itu juga menggunakan kostum kita khusus di bagian saya sudah ada kostum seragam yaitu warna hijau kemudian kombinasinya merah karena merah itu menurut saya warna yang cerah dan membuat orang semangat kepada kita itu branded saya itu batikan merah jadi semua-semua saya suka merah ini juga buku agenda saya warnanya merah mobil juga merah kalau merah saya merah saya bisa orang merah warna suami juga merah kemudian ini yang terpenting ya mbak tika kita itu mengadakan tiga tahun kegamaan walaupun kampus kita ini bukan kampus religius tapi yang khususus di bagian saya bagian hukum pendata saya selalu mengadakan kegiatan juga seperti buka bersama rintas angkatan perangkatan gitu ya sering saya lakukan buka bersama dan kegiatan halal berhalal tujuannya adalah untuk menjalin selatuh lalu antar angkatan kemudian untuk yang keempat ya buat masing-masing makul itu membuat akun ide jadi saya ada penugasan projek itu misalnya membuat video saya majar rukum bersama membuat video bagaimana mengajak masyarakat itu untuk hidup sehat misalnya kemudian upload nah penilaiannya disini ini poin kelima penilaiannya salah satunya adalah siapa yang mendapatkan like terbanyakan itu nilainya mungkin bisa kemudian kemudian yang keenam serf foto-foto kegiatan kita di dalam kelas nah saya sepakat dengan ibu itu karena kita sudah belajar bagaimana memahami karakter genzet ini nah kebetulan di foto hukum ini banyak nasa-nasan senior kalau mengajar 3 SKS kita mengadakan hal-hal seperti itu nanti dibilang bagaimana seperti lain-lain saja itu kendala yang saya hadapi jadi ada hal-hal yang negatif sehingga suka bawa mahasiswa memang hobi saya ada negara karena dibalik itu kita juga ada ujung-ujungnya itu kerjasama misalnya tahun kemarin saya mengadakan filtrik ke Palembang kemudian beberapa di Indah Kiat juga ya Pak Zul kita juga pergi ke sana sementara ada MPU Rektor dengan PT Indah Kiat nah ini bisa kita memanfaatkan untuk program MBKN Magam di sana kebetulan di Indah Kiat itu pimpinannya itu ada yang emosi ya kemudian selanjutnya itu mengajak mahasiswa untuk mengunjungi instansi-instansi yang terkait dengan Pakat Kulantin tadi misalnya ke Palembang kita pergi ke Bani Badan Arbitrasi Nasional Indonesia karena itu penting salah satu penyelesaian sekitar khusus yang hukum ya karena penyelesaian sekitar itu mesti kita mengadilai menggunakan alternatif penyelesaian sekitar seperti arbitrasi misalnya kita kunjungi ke sana sudah ada di ta MOE antara dekan dengan kepimpinannya kemudian kita terakhir itu yang mengadakan bukan apa ya untuk khusus bagian saya selalu mengadakan alternatif untuk mahasiswa yang komplek pergi ke suatu tempat untuk menenangkan pikiran nah di tempat itu kan ada masyarakat juga sambil kita promosi dan jumlah minat calon mahasiswa yang akan kuliah di Universitas Selatan khususnya Universitas Selatan yang baik berarti kan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Yaudah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Helma Warti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Terima kasih dan Belajar menenangkan yang pertama setiap kuliah dengan saya mahasiswa saya himbau untuk menggunakan pakaian seragam dan di punggungnya itu bertulisan Kodi dan nama Universitas misalnya Kodi Ekonomi Pembangunan Universitas Bung Hatta jadi tujuannya agar mahasiswa itu mempunyai kebanggaan terhadap kodinya mempunyai kebanggaan terhadap fakultasnya mempunyai kebanggaan terhadap Universitasnya serta promosi yang tidak berbayar kemudian saya buju mereka dengan alasan kita bisa kiri pakaian gak perlu ganti-ganti pakaian menikuti tren yang ada itu aja kita pakai kalau kita punya baju cuma beberapa yang lain jadi pak malu-malu ingin oh tidak juga yang ini akan mempunyai kenangan indah yang tiada nilai nantinya setelah beberapa tahun yang kedepannya anda mempunyai karena saya sudah 30 tahun lebih menikah tanpa SMA pakai baju ini abu-abu kembali jadi yang bisa dipak cantik dipak ganteng nah itu penangan yang tidak ada nilainya sangat bermilai tidak bisa dimilai dengan tuan akhirnya mereka setuju jadi setiap kuliah dengan saya anak-anak saya memakai baju seragam kemudian ada yang komplain nanti gimana dengan usian yang lain bu kita tidak buat kegiatan-kegiatan yang lainnya nah itu hal yang sederhana yang sudah saya lakukan selama ini yang kedua saya setiap ada tugas dan setiap pertemuan memang ada tugas mereka harus buat video dan videonya itu mereka harus bagi yang sudah monetisasi saya rangsang mereka untuk monetisasi sehingga menghasilkan uang sehingga tidak apalagi mahasiswa yang kekurangan uang untuk membayar uang kuliah kalau mereka sudah monetisasi saya jamin nilai mereka A yang penting monetisasi apapun dia terjadi nilai A sudah ditangguh untuk merasaan mereka saya mati-matian juga untuk membaca di YouTube sampai monetisasi untuk merasaan saya yang tua sudah 50 tahun lebih kenapa bisa kamu kenapa enggak bisa pasti bisa seharusnya kamu alhamdulillah alhamdulillah kita di fakultas ekonomi sudah beberapa orang dosen dan sudah monetisasi YouTube-nya nah itu sudah bisa dijadikan hormon dalam bagi anak-anak kita yang ketiga saya sudah lama memimpikan kita mempunyai fakultas kewirausahaan kalau tidak bisa kita mulai dari prodi kewirausahaan karena apapun profesi kita kita harus mempunyai jiwa entrepreneur yang bisa lepas mau jadi dokter mau jadi insinyur mau menjadi ahli kimia mau menjadi ahli apapun tanpa ada jiwa entrepreneur mereka tidak akan memakai di dunia kerja kalau tidak bisa juga membuat prodi kewirausahaan cukup dengan konsentrasinya dulu kita mulai dulu dari hal-hal yang menurut saya tidak mood tidak ada alasan kita tidak bisa membuat prodi kewirausahaan kemudian kita harus melahirkan entrepreneur yang kita jadikan ikon bagi promosi kita entrepreneur itu bisa dalam bidang youtuber nanti kita pecah-pecah mereka dalam bidang youtuber tiktokter influencer dan sebagainya selanjutnya kita belajar sambil berkarya jadi jangan hanya monotomi kelas saja ada teman saya yang saya tidak harus tertawa sama sekali karena tidak ada waktu buat ketawa tidak ada waktu buat tertawa saya heran tidak ada waktu kenapa saya bisa tertawa di dalam kelas beda dengan karya jadi beginilah belajar itu menyenangkan belajar terlibat karya melahirkan melahirkan karya-karya kita bisa mengadakan olimpiadi ekonomi olimpiadi akutansi dan olimpiadi olimpiadi lainnya yang berhubungan dengan kroni kita atau kroni kita kita jadi kita himmau untuk dosen-dosen yang sangat kaku yang sangat teoretis teori itu bisa mereka baca sendiri misalnya kita kasih tugas tapi kita lalu untuk video mereka juga bikin tugas karena kalau kita lalu untuk video dan ditayangkan di channel youtube yang mengertiakannya dengan serius yang pertama mereka malu untuk membuat salah karena dunia yang kalau menekankan kalau kamu bikin tugas hanya di kertas satu lembar kamu asal-asalan kamu tidak ada rasa malu karena hanya saya yang akan membaca tapi kalau ditampilkan di channel youtube-mu dunia yang akan membaca nama baik kamu nama baik prosen nama baik istri dan nama mater kamu dipertaruhkan di sana sehingga ada daya mungkin mereka untuk belajar lebih serius lagi selanjutnya pemberian tugas-tugas tersebut sesuai dengan bakat dan minat anak-anak karena generasi jadi ini generasi yang serba instan mereka mau senang-senang mereka tidak mempunyai prestasi mereka mempunyai prestasi tetapi sesuai dengan komisi mereka buatlah suatu hal yang menyenangkan yang menyenangkan itu tentu sesuai dengan bakatnya sesuai dengan minatnya kalau bakatnya itu bukan kamu maunya tersebutnya apa biasanya tidak sesuai dengan keinginan kamu tetapi mereka harus bertanggung jawab terhadap pilihannya selanjutnya mereka yang masuk di sini bebas ber-expressing mau rambut yang panjang mau dia pakai baju apa suka-suka mereka tetapi tetap ada diskusi tetapi semuanya itu tidak lagi dari karakter kemungkataan bukan berarti bebas itu mereka pakaiannya amuradul tetap harus rapi tetapi menarik selanjutnya kita rangsang tentang yang berapa saya enggak tahu yang banyak dibuat aja selanjutnya kita rangsang mereka untuk memimpi besar mimpi mimpi terkecil toh mimpi terang tidak berbayar kalau kita mimpi besar mencapai 70% alhamdulillah kita mimpi menjadi president tetapi hanya menjadi gentry 70% alhamdulillah kalau mimpi kita kecil mencapai 100% mimpi hanya dengan mimpi 100% karena saya sangat liat ini dengan mimpi yang besar itu akan memotivasi kita lebih besar lagi untuk mencapai mimpi yang tersebut karena mimpi kita besar kalau mimpi kita kita juga memotivasi untuk mencapai anak-anak sebentar aja juga tercapai jadi motivasi anak-anak kita untuk memimpi oleh sebab itu setiap kuliah pertama kali dengan saya saya tanya mimpi mereka mimpi kamu menjadi apa rata-rata menjadi pegawai harusnya kegiatan mereka hanya menjadi pengusaha atau menjadi entrepreneur tapi menjawab menjadi entrepreneur tetapi setelah itu saya tanya lagi terjadi terjadi konsistensi yang terjadi antara mimpi yang diucapkannya dengan apa yang akan dilakutannya tugas kita meluruskan mereka disini untuk memulai mereka konsistensi dengan mimpi-mimpi mereka mudah-mudahan kita melahirkan entrepreneur entrepreneur sehingga kita bisa kurang tingkat dengan kurang demikian saja Mbak Ika yang ada di kepala saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Bapak terima kasih Alhamdulillah banyak sekali ide yang sudah dipaparkan ini benar-benar bumi nyata bahwa semuanya juga kreatif semua tuh paham banget sebenarnya Mbak Genzel sehingga muncullah ide-ide menarik yang bahkan kita juga belajar lagi oh ternyata kalau jadi dosen ternyata ABCD-nya banyak kebetulan pengennya juga jadi dosen oke terima kasih atas ide-idennya gue, gue, dan Bapak semua kita lanjut sedikit lagi nah setelah ide-ide ini dipaparkan kita bisa pilih satu atau dua yang mau kita jadikan prototipe prototipe ini contoh dari bentuk sederhana dari pengurusan diri kita kayak tadi nih mau jadi fakultas teori-usaha prototipnya mungkin konsentrasi dulu ya baru nanti ke prodi baru nanti ke fakultas misalnya mau eksport event mungkin prototipnya antar di dalam fakultas itu aja dulu nanti dibesarkan misalnya refreshing untuk mahasiswa kompre mungkin prototipnya aja dekat laut juga ke belakang lihat yang dulu yang gak jauh maksudnya bisa di persis terhana dari ide-ide kita nah terakhir setelah ide itu kita bikin prototipnya kita tes apakah ini solusi yang tepat apakah ini berhasil makanya kita memang benar kakak ibu tadi juga think big start small nanti kita evaluasi apakah ini udah aman atau harus balik lagi ke fase empathy atau ke fase ideation nah yang tadi juga di tika jelasin ya jadi setelah kita berempati kita pilih define problemnya apa dan kita menggunakan buah konsep pemikiran divergent dan convergent lalu nanti kita bikin prototipnya kita iterate nanti pemikiran bisa balik ke entity atau bisa balik ke idea jadi ini memang non-linear proses gak langsung kayak oh terakhirnya tes tapi bisa balik bisa balik gitu nah ini mungkin gak gak akan dikeparkan keseluruhan cuma ada salah satu kreator juga yang menjelaskan strategic problem solving jadi kan tadi kita udah belajar ya design thinking untuk mengetahui point of view gitu sampai kita mengenal oh oh kita define lalu kita ideation kita tes kita bikin prototipnya kita tes lalu ada namanya link canvas ini untuk memvalidasi ide kita itu tepat atau enggak lalu ada namanya business model canvas itu untuk membentuk kita menjadi seorang problem solver dan yang terakhir nah ini ya yang tadi design thinking lalu ini link canvas memang ada beberapa perbedaannya sama tadi empathy map kalau link canvas kan tujuannya untuk memvalidasi ide jadi memang ini yang biasanya startup startup kecil mulanya dari sini bisa tiga solution atau tiga feature ascending alternatif key metric jadi kayak apa aja yang mau kita ukur gitu ya lalu value proposition high level concept ini emang kalau dijelasin satu-satu udah panjang juga jadi tiga pengenalan dulu aja lalu unfair advantage channel cara kita online customer customer segment target customer kita siapa aja secara demografi secara behavior lalu biadapter ini orang-orang yang akan pertama kali mencoba ide kita lalu ini secara cost dan secara revenue nah sedangkan kalau business model canvas kita udah nge-list oh key partner kita siapa key activitiesnya apa key resultnya apa jadi emang ada sedikit perbedaan nah kalau OKR sendiri nah adalah objektif key result jadi objektif kita apa misalnya increase new student enrollment in our university key resultnya apa yang miserable kualitatif misalnya meningkatkan jumlah aplikasi 20% dibanding tahun lalu meningkatkan conversion rate acceptance-nya 10% jadi ketika kita udah punya OKR kita bisa evaluasi apakah ide kita tadi yang sudah dipototiped sudah divalidasi berkali-kali sebuah problem software yang pernah tahu enggak untuk desain thinking apakah ada pertanyaan dulu aman kalau gitu izin istirahat dulu kita masuk ke ini DISC ini menarik sih yang DISC kalau bisa sih nanti untuk DISC ini Ibu Bapak buka laptop ya karena nanti ada isi-isinya ini untuk dosen nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau minta mahasiswanya tes juga boleh nanti kan kita jadi tahu oh para pernya apa nanti kita cara meningkatinnya seperti apa jadi ada transparasinya dalam mahasiswa dan dosen untuk saat ini kita untuk dosen dulu oke kita akan mulai ke DISC ya jadi ada tiga layar ya tiga lapisan dari personality kita yang pertama ada yang kita tampilkan ke publik yang kedua ada yang diri kita sendiri core ada yang kita anggap kita siapa gitu persen nah ada empat tipe personality itu pertama D itu dominance E itu influence S itu steadiness C itu compliance nah mereka tuh punya cerita yang berbeda-beda ya dan ada yang bisa terbakti kayak mana D I atau SC sangat ketahuan betul memang gitu kita juga waktu belajar ini kan kebetulan di semester lalu sama dosen yang juga konsum psikolog itu kayak tertaget-taget oh hasilnya tuh bikin Tika ngerti banget sama di Tika nah jadi orang D itu dia suka direct result-oriented kompetitif banget gitu sedangkan orang I dia enjusias friendly optimistic sedangkan orang S dia tuh yang ngayong gitu ya serena fashion modest yang C itu dia akurat kita orient pemikir ulung nah kita kenal ya sama semuanya dulu modest tuh kayak alem gitu jadi orang-orang dominan ini siapa sih biasanya pemimpin-pemimpin atas gitu ya presiden atlet prajurit gitu kan ya karena mereka tuh ini juga ya contoh-contoh yang dominan ada ya ini yang udah foto-foto 2 jadi gak hafal juga siapa nih yang jetly ya yang kiri mungkin agar teacher yang lebih paham kalau Bapak Ibu nah orang dominan atau tipe kuasa kita bilangnya ya dia tuh selalu pengen jadi nomor 1 dia sangat logis aktual yang dipuji kebalasan dia memang dipuji ada kayak gitu memang ada lalu menyukai pilihan sendiri orientasinya hasil dan dia menyukai perubahan nah kalau kita mau menghadapi yang D kita sebaiknya memperlihatkan kepada mereka kesempatan baru dan bagaimana cara untuk menang tenang aja nanti kita kasih kok slide-nya lalu memperlihatkan pertimbangan akal dan fakta karena dia memang tegas juga ya kalau dia ini lalu memuji mereka suka banget kalau dia dipuji-puji jadi tapi misalnya udah tahu dosennya di ESC kasih tau mas sisten yang saya D ya jadi lebih mudah lebih transparan gitu kan kalau misalnya masiswanya yang mendebak-debak ini kayaknya S ya nanti dia salah ngomongnya gitu kan gak apa-apa justru saling mengenali dengan kayak gitu lalu membiarkan mereka bertindak sendiri dalam batas-batasnya karena mereka kan suka memimpin ya lalu menyetujui sasaran dan batas kemudian mendukung dan menikinkan kejalan mereka dan membuat rutinitas bervariasi karena dia suka dengan tantangan ya kalau dia nah kalau E influencing biasanya entertainer badut ya entertainer musisi artis semua E rata-rata ini contohnya orang-orang yang E Robin Williams yang tidak tahu cuma Robin Williams di bawah jadi mereka benar-benar apa ya suka ngomong memang kalau E ini gitu kan ya dia menyukai persetujuan dan penampilan mencari orang dan situasi yang antusias atau optimisme menyukai kontak sosial agak emosional orangnya tidak menyukai konflik dan debat mencari dinakan langsungan gitu nah kalau tipe gaul atau tipe ini mereka tuh suka kalau kita tuh memperlihatkan kita tuh kagum dan menyukainya lalu optimis memuji dengan tulus gitu menyebutkan keperasaan mereka membuat variasi rutinitas karena dia juga pembosan yang ini masalahnya gitu ya dan menjaga langkah agar tetap cepat dan hidup karena dia dinamik nah lanjut yang S itu steady orang-orang yang mungkin kerjanya biasanya di peranak kesehatan community service gitu ya nah orang seperti Bunda Teresa ya ini ya lalu opera gitu nah kalau ciri khasnya adalah dia di PH ini dibilangnya menyukai stabilitas dan menghindari resiko atau perubahan jadi justru orang-orang kayak gini dia seneng anten-anten aja gak mau perubahan gitu cari aman dia tuh logis faktual menyukai keterlibatan pribadi menyukai kerasa tim tidak menyukai konflik sukanya ketenangan kedamaian berhak di kamar lain gitu nah tetapun sebaiknya untuk berhadapan dengan mereka adalah jangan agresif gitu kalau agresif mereka takut gitu kan ya lalu mengakui sikap mereka mudah diajak pegawai dan memberikan bantuan memberikan membiarkan mereka memberikan pelayanan pada orang lain nah dia memang hobinya menolong terus nih kalau S ya nah kalau C ini tuh pemikir-pemikir ulung arsitek terus dokter biasanya disini jadi contoh-contoh Rancher Einstein ya disini Bill Gates gitu ya memang pemikir ulung nah mereka tuh tidak suka pendekatan agresif mereka suka memikirkan logis cari data itu semua tuh tentang data semua tuh harus realita gitu ya mereka tuh suka penyedaran nah kita sebaiknya untuk menyikapi minta penjelasan ke mereka karena kan kadang mereka udah memikir ulung nih gak nyampe otaknya sekitaran gitu dia tuh senang karena dia C dia C aku I kan jadi dia tuh menjelasin udah langsung tujuannya aku gak ngerti gitu aku gak jelasin lagi gitu kok aku enggak bodoh gitu kan ya jadi memuji tentang ketepatan pasti tau keren kali paham kali dan begitu gitu kan lalu membiarkan mereka menaksir karena hobinya terfikir nah empat gaya perilaku tadi bisa kita bagi juga kuadranya yang terbuka dengan dunia luar dan langsung itu adalah si I ya tipe gaul advancing burung pipit kalau hewannya gitu ya sedangkan kalau yang terbuka ke dunia luar tapi tidak langsung itu adalah kura-kura yang steady harmoni nah tapi yang tidak menahan diri dari dunia luar itu biasanya tipe pemikir makanya agak banyak yang unsource introvert karena dia suka berpikir sendiri dan hati-hati juga sama tipe kuasa atau dominan dominan ini dia kan sebenarnya dia aja terus yang wajib jadi dia memang spontan dan menahan diri dari dunia luar nah ada juga nih kalau tipe orientasi tugas itu maksudnya mereka lebih suka nih sama sesuatu yang berhubungan dengan tugas itu pemikir dan kuasa alias yang si C dan si D gitu ya tapi orientasinya manusia lebih kesuka ke manusia I dan S yang langkahnya cepat itu I dan D kuasa dan gaul atau dominan dan influencing lalu yang langkahnya lama itu harmoni dan pemikir jadi memang saling apa ya saling lengkapi lah lalu yang mereka cari kalau orang D itu dia suka kekuasaan dan pengendalian sedangkan orang yang I dia itu suka popularitas dan testis jadi ya influencer-influencer disini I semua lalu harmoni itu dia suka ketulusan dan penghargaan sedangkan pemikir itu dia suka keakuratan dan presisi karena dia sangat tepat banget data lah nah bagaimana mereka mau buat keputusan kalau kuasa itu pasti-pasti kalau yang influencing itu spontan kadang kayak ga mikir gitu ya langsung aja lalu harmoni itu dengan musyawarah dan pemikir dengan pertimbangan nah ini agak panjangnya kalau dijelaskin tapi ini ciritasnya nanti mungkin Bapak dan Ibu lihat sendiri juga nah ini rencana tindakannya nih kalau sedang berurusan dengan IPDOMINAN bertindaklah langsung dengan tujuan cepat pasti tanpa diambat dengan perincian yang kecil-kecil karena kan dia maunya kencangan jalan taking the lead beroperasilah dengan penuh keyakinan kalau kita ragu-ragu justru dia itu sebel iya kasih tau maaf Ibu deh ntar jangan macam-macam kayak gitu ya kasih tau ya jadi persiakannya lebih matang lalu kalau kipai gaul perlihatkan energi dan gairah Anda sementara berfokus pada interaksi dan memberi dan menerima jadikan pertemuan yang menyenangkan karena itu memang dasarnya social butterfly ya orang-orang di saat sini jadi dia suka tuh yang kayak gitu nah kalau kamu ini santai lancar private gitu ya tenang-tenang aja temennya satu tapi betul banget kalau bukan mereka dengan kehangatan kalau gak kayak gitu mereka ngerasa bukan di dunia ya gitu nah sedangkan tipe pemikir gunakan pendekatan yang teratur logis akurat dan berproses pada prosedur ini biasanya anak-anak teknik ya kalau pemikir jadi bilang ke masiswanya kamu kalau datang tuh kasih dah jangan cuma ceritanya saya gak bisa gak bisa ngerti nah sekarang coba masing-masing tebak DSC dari temennya di sekitar lo deh gitu coba udah ketubah langsung coba coba yang tadi lu ngong ya saya berganti karena saya seorang mati saya masih mati aja dari karakter suaranya aku tahu kalau ibu boleh teman kita tuh apa gitu bisa kita dari observasi atau pertanyaan atau pertanyaan gitu kalau dia biasanya latar belakangnya berasata penguasa gitu ya lalu dia konservatif pekayaannya gitu lalu dia mejanya gimana meja kerjanya lalu kata sifatnya menggambatannya apa nah dengan ini kita bisa lah menebak-nebak DSC-nya apa gitu ya cuma daripada kita tebak-nebak ini kita coba test ya tapi aku saranin buka di laptop karena dia berupa Excel jadi bitlye slash ubh the date of DSC jadi akan masuk ke sini template ini kalau udah masuk ke sini langsung di-copy aja ya bu file make a copy biar gak ketimpa sama punya temannya ya 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 boleh masukin isinya aja tempatin copy dulu kalau sudah terbuka ini di-copy dulu di-copy dulu biar bisa masing-masing ya di-penja masing-masing setelah di-copy kan ada pertanyaan-pertanyaan jawabannya cuma satu satu yang paling satu yang satu yang gak paling jadi jangan semua diisi ya jadi isinya jangan semuanya tapi cuma sebagian jadi kan ada lima kolom isinya cuma satu yang satu yang P satu yang P satu yang A jangan X-X kan semua tapi satu yang P satu yang A gitu ini template-nya yang ini kalau udah di-copy boleh diisi misalnya pas tika lalu nanti kita misalnya gampangan misalnya X ini terus tika ketualang enggak X ini oh bit L oke sehat juara oke 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 Tidak Terima kasih. 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 Tidak. Tidaknya anak buah. Di sini, gue menunggu. Gue menunggu. Gue menunggu, ya. Meski, meski. Jadi, kita kembalikan. Terima kasih. 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 Terima kasih.